Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim 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 tanpa hisap, tanpa audit dari Allah SWT telah kita bacakan sebelumnya firman Allah SWT yang merupakan dalil daripada tema ini di dalam surat An-Nahl yang mana Allah SWT dalam mensipati Nabi Ibrahim dengan 4 sifat yang mana ini merupakan puncak daripada pelaksanaan tawhid dan itu ada pada diri Nabi Ibrahim dan wajib bagi kita untuk mengikutinya bahwasannya beliau adalah ya kuduah dalam kebaikan ya senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah ya menjauhi kemaksiatan demikian pula ya Nabi Ibrahim adalah orang yang berpaling dari kesyirikan dan yang terakhir ya Nabi Ibrahim itu adalah orang yang bertauhid, orang yang tidak melakukan kesyirikan, orang yang berlepas diri dari kesyirikan kemudian pada kesempatan kali ini kembali kita membacakan dalil ya yang berkaitan tentang tema besar kita pada kesempatan kali ini yaitu hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab mereka dan hadis ini cukuplah panjang ya kita akan bacakan ya yang pada intinya nanti kesimpulannya hadis ini menggambarkan bagaimana ya wujud daripada bentuk melakukan ataupun mengimplementasikan tawhid itu secara sempurna ya kita akan mencoba untuk membacakan dan menjelaskan hadis tersebut Ya dari Husein Ibnu Abdirrahman bahwasannya dia pernah berkata dahulu aku berada di sisi Syed Ibnu Jubair ya maka Syed pada waktu itu berkata Siapa diantara kalian yang melihat ada bintang jatuh pada malam hari ya maka maka aku pun mengatakan aku melihatnya ya aku melihat bintang tersebut jatuh Thumma kultu amma inni lam akun fissola kemudian aku mengatakan bahwasannya aku melihat tapi aku bukan karena solat malam ya bukan karena kiamul layl ya mendirikan atau beribadah di malam hari sehingga aku bisa melihat bintang jatuh pada malam hari ya ini menunjukkan apa namanya tawaduk dan juga bagaimana salaf itu berusaha untuk tidak menjadi orang yang suka dipuji ya padahal tidak melakukan suatu amalan ya sehingga dia mengatakan aku melihat bintang itu bukan karena aku ya kiamul layl dia takut kalau dia nanti itu dipuji padahal dia tidak tidak melakukan amalan tersebut ini adalah contoh ya dari salaf kita dalam menjaga keikhlasan ya walaikini lu diktu akan tetapi aku pada waktu itu sedang tersengat ya tersengat kalajengking kola fama sona ta maka beliau pun bertanya kepada aku tetkala aku tersengat kalajengking di malam hari sehingga aku bisa melihat ya bintang jatuh pada waktu tersebut beliau bertanya kepada aku tetkala engkau disengat kalajengking apa yang engkau lakukan ya kultu irtakaitu maka aku pun mengatakan ya aku minta supaya aku itu dirukyah ya supaya aku dirukyah dibacakan ayat-ayat ya yang merupakan ayat-ayat rukyah dan seterusnya maka dia pun bertanya kepada aku ya siapa yang menyuruhmu melakukan hal tersebut siapa yang mengajarimu untuk melakukan rukyah apa yang mendasari perbuatanmu tersebut ya 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 aku pun mengatakan ya aku melakukan itu karena aku punya hadis ya telah sampai kepadaku kepada kami satu hadis dari syabi ya ya apa yang hadis apa itu yang membuat kalian untuk ya melakukan rukyah terkala terkena sengatan kala jengking ya insyaallah akan kita sambung hadis ini yang cukup panjang ini setelah judah berikut ini Alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala rasulillah ya mabadu kawal muslimin rahimani wa rahimakamullah jami'an kembali kita melanjutkan pembahasan kita masih di dalam tema ya pelaksanaan tauhid atau orang-orang yang melaksanakan tauhid secara sempurna dia akan masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab ya kita kembali akan melanjutkan pembacaan hadis yang diriwatkan oleh Imam Bukhari dan muslim telah kita sebutkan tadi ya sebuah pembicaraan antara Husein Ibn Abdul Rahman dan juga Sa'id Ibn Jubair kita akan melanjutkan maka tatkala dia disengat kalajemking dia pun melakukan rukyah sehingga temannya itu tadi bertanya apa yang membuatmu melakukan rukyah dia katakan yaitu hadis yang telah sampai kepada kami ya ya dia bertanya lagi apa hadisnya itu ya telah sampai kepada kami ya ataupun hadis ya dalil yaitu yang menyebutkan tidak ada rukyah itu kecuali ya pada penyakit A'in ataupun humah ya jadi sengatan kalajengking dan juga apa tadi A'in ini membolehkan untuk melakukan rukyah ya kata beliau bagus ya orang yang melakukan apa yang dia ketahui dari ilmu itu bagus akan tetapi kami juga pernah mendengar hadis dari Nabi SAW jadi sahabatnya ini ingin mengajarkan bahwa disana ada hadis lain ya yang berkaitan tentang ini ya bahwasannya Nabi SAW pernah bersabda Ya Nabi pernah bersabda pernah ditampakkan kepada aku itu umat-umat ya Allah yang menampakkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yaitu keadaan umat-umat bersama para Nabi mereka Fara'aitun Nabiya ya wa ma'ahu rahad ya aku melihat disana ada seorang Nabi yang pengikutnya hanya sekitar tidak tidak lebih dari sepuluh orang ya wa nabi wa ma'ahu rajul dan aku melihat disana ada Nabi yang bersamanya yang mengikutinya hanyalah ar rajulu awar rajulan satu orang laki-laki ataupun dua orang saja ya wa nabi wa laisa ma'ahu ahad demikian pula aku melihat seorang Nabi tanpa pengikut satu pun tidak ada yang mengikutinya ya ini adalah apa namanya gambaran yang ditampakkan kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang perkara pengikut para Nabi ya bahwasannya disana ada Nabi yang hanya pengikutnya tidak lebih dari sepuluh bahkan ada Nabi yang pengikutnya hanya satu atau dua orang saja bahkan ada Nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali ya namun tidak kita katakan bahwasannya dakwah mereka itu gagal tidak berhasil tidak ya karena suatu dakwah itu telah dikatakan berhasil terkala seorang pendai pendakwah telah melaksanakan telah menyampaikan kebenaran al-balak atau tablik telah menyampaikan itu risalah ada pun orang ya menerima atau tidak banyak pengikutnya atau tidak itu tidak ada kaitannya dengan keberhasilan dakwah ya ini adalah Nabi ya pengikutnya hanyalah satu dua orang ya padahal turun kepadanya wahyu ini menunjukkan kepada kita kaum muslimin rahimani rahimakumullah jami'an bahwasannya kewajiban kita terhadap saudara-saudara kita itu hanyalah menyampaikan kebenaran menyampaikan Al-Quran dan Sunnah ya adapun hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala para ulama membagikan hidayah itu menjadi dua yang pertama hidayah itu al-bayyan wa hidayah itu at-taufiq hidayah itu al-bayyan itu artinya penjelasan yang ini bisa dilakukan oleh semua manusia para Nabi dan juga para pendakwah mereka bisa menjelaskan ya menjelaskan perkara-perkara syariat ini namun hidayah yang kedua yaitu hidayah taufiq artinya seseorang itu melaksanakan perintah Allah melaksanakan penjelasan itu murni di tangan Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi orang mengetahui penjelasan mengetahui ilmu namun Allah belum beri dia taufiq sehingga dia tidak bisa melaksanakan ilmu yang dia dia ketahui ya bisa jadi dia telah mendengarkan kebenaran mendengarkan kalimat yang hak akan tetapi pada waktu yang sama dia menyelisihinya ya itu karena apa karena hidayah taufiq hidayah untuk melakukan melaksanakan ilmu itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya senantiasa kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita demikian pula orang-orang yang kita dakwahi agar kiranya Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan kepada mereka itu dua hidayah ini ya penjelasan dan juga taufiq ya supaya mereka juga ya bisa ya melaksanakan ilmu yang yang telah dipelajari ya jadi disana ada nabi yang pengikutnya tidak lebih dari sepuluh ya demikian pula ada nabi yang pengikutnya hanya satu atau dua orang saja dan bahkan ada nabi yang tidak memiliki pengikut ya tidak ada yang mengikutinya ya itu mereka ya para nabi ya yang turun kepada mereka itu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala ya namun ya yang namanya kebenaran itu bukan pada terletak pada mayoritas ya yang namanya hak ya tetap hak walaupun yang mengikutinya itu sedikit ya bukan kebenaran itu ditimbang dari mayoritas kebanyakan tidak ya yang namanya hak walaupun pengikutnya satu dua orang ya dia itu adalah tetap hak ya insyaallah akan kita sambung pembahasan ini setelah judah berikut ini Alhamdulillah 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 Was salatu was salamu Seperti warna hitam, dari kejauhan itu seperti warna hitam. Maka aku mengira itu, warna hitam itu adalah umatku. Kalau kita melihat dari kejauhan, perkumpulan orang yang amat sangat banyak itu seperti warna hitam. Jadi Nabi melihat dari kejauhan itu seperti umat yang amat sangat banyak berkumpul. Dan Nabi menyangka itu adalah umatnya. Umat Nabi SAW. Maka dikatakan kepadaku, itu adalah Nabi Musa dan bersama kaumnya. Jadi itu bukan kaum Nabi Muhammad SAW. Kemudian aku melihat lagi, disana rupanya ada warna hitam lagi. Seperti golongan umat yang amat sangat banyak. Maka dikatakan kepadaku, mereka itu adalah umatmu. Ya mereka itu adalah umatmu yang mereka, sebagian dari mereka itu, Ya berjumlah 70 ribu orang akan masuk ke dalam surga Allah SWT tanpa hisap, tanpa azab, tanpa dihisap, tanpa diaudit, dan juga tanpa diazap oleh Allah SWT. Ya kemudian Nabi setelah menceritakan hal tersebut, Nabi pun masuk ke dalam rumahnya. Kemudian manusia ataupun para sahabat pada waktu itu yang mendengarkan cerita ini, mereka pun saling bertanya. Ya seakan-akan mereka mau tahu apa amalan yang bisa menjadikan seseorang itu masuk ke dalam surga Allah tanpa hisap, tanpa adab. Ada 70 ribu orang, kata Nabi SAW. Maka sebagian mereka itu berkata, mungkin saja mereka itu adalah orang yang bersama Rasul. Hidup bersama Rasul SAW. Dan berkata sebagian yang lain dari sahabat, mungkin saja 70 ribu orang tadi itu adalah orang-orang yang masuk ke dalam Islam dan sama sekali tidak melakukan perbuatan kesyirikan. Maka mereka para sahabat saling berargumen, saling berkata untuk menentukan siapa mereka itu yang 70 ribu orang itu masuk ke dalam surga Allah tanpa hisap, tanpa adab. Maka pada waktu itu pun Nabi SAW keluar, keluar dari rumahnya dan Nabi mengabarkan, ya mengabarkan ya siapa mereka, 70 ribu orang itu siapa. Ya maka Nabi bersabda, Mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta rukyah. Ya tidak meminta untuk seseorang itu melakukan rukyah terhadap dirinya. Ya ini menunjukkan ya berlepas dirinya kepada manusia ya seakan-akan dia itu hanya butuh kepada Allah. Seakan-akan dia itu ketika sakit, ya dia yakin yang menyembuhkan itu adalah Allah. Dia tidak butuh bantuan orang lain. Ya jadi ini yang pertama sifat, yang pertama mereka yang akan masuk ke dalam surga Allah tanpa penghitungan dan tanpa adab. Mereka itu adalah orang yang tidak meminta untuk dirukyah. Kemudian yang berikutnya walayak tahun. Dan mereka bukanlah orang-orang yang melakukan kai. Kai itu pengobatan dengan besi panas. Ya jadi mereka ini sifat yang kedua itu dia menjauhi ya perbuatan ini ya. Pengobatan dengan besi panas yang ditempelkan ke kulit begitu. Kemudian yang berikutnya walayak tatoiyarun. Sifat berikutnya penduduk surga yang akan masuk tanpa hisap dan tanpa adab itu mereka yang tidak melakukan perbuatan tatoiyur. Tatoiyur itu beranggapan pesimis terhadap sesuatu yang dilihat ataupun sesuatu yang didengar. Ya ini banyak ya tersebar di keyakinan masyarakat ketika melihat sesuatu. Misalnya ketika melihat ular sedang melintas di jalan. Ya dia merasa itu adalah pertanda keburukan. Ini adalah tatoiyur. Jadi orang yang akan masuk ke dalam surga Allah tadi. Dia itu tidak ada sifat ini dalam dirinya. Ya tidak mengikuti persangkaan-persangkaan tadi. Anggapan-anggapan sial tadi itu. Ya kemudian sifat yang berikutnya. Wa'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertawakkal itu artinya orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan perkara kehidupannya dunia dan akhirat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak disandarkan kepada dirinya yang lemah ini. Namun disandarkan kepada yang maha kuat. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis yang panjang ini menjelaskan kepada kita. Bahwasannya disana ada kolongan umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jumlahnya 70 ribu orang akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa penghitungan dan tanpa azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat mereka itu ada empat yang pertama mereka tidak minta diruqyah. Mereka tidak melakukan perbuatan kai. Demikian pula mereka bukanlah orang-orang yang berbuat tatoyur. Dan mereka adalah orang yang bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat ini yang empat ya haruslah ada pada diri kita. Kalau kita ingin menjadi bagian daripada 70 ribu orang yang akan masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Demikian kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kiranya ya kita senantiasa berada di dalam ketawahidan. Sampai kita menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru dakwanaan ilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton!